Sidang pengujian materi Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan kembali berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Ariefi Dayat, pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko-Lekal, Trita Rayati, menyampaikan komitmennya untuk melindungi hak konstitusional tenaga kesehatan, agar dapat terus berkipara dalam upaya pemenuhan kesehatan masyarakat. Pemerintah menegaskan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, khususnya Pasal 88 A. 1 dan Pasal 96, yang mengwajibkan tenaga kesehatan minimal memiliki tingkat pendidikan diplomatika, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Melalui ketentuan ini, pemerintah mendorong tenaga kesehatan yang berasal dari lulusan sekolah menengah, agar dapat kembali melanjutkan pendidikan, sambil terus dapat bekerja sesuai pengalaman dan kompetensinya. Dalam jangka waktu 6 tahun ke depan, sesuai ketentuan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, diharapkan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia telah berijasa diploma. Menurut pemerintah, hal ini menjadi keharusan, guna menjawab tantangan dan persoalan masyarakat di masa depan, khususnya jilang diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015. Bukti dukungan diwujudkan dalam bentuk pemberian biasiswa yang sepenuhnya ditanggung pemerintah. Kita ingin tentu bagaimana tenaga kesehatan ini adalah berkualitas dan dia bisa memenuhi kebutuhan di pelayanan kesehatan ke depan. Jadi intinya sebetulnya ini sangat baik. 88 ini adalah justru bentuk tanggung jawab dari pemerintah supaya tenaga kesehatan ini semua bisa ditingkatkan. Jadi mereka benar-benar nanti yang ada di pelayanan kesehatan ini masyarakat tidak usah ragu akan dilayani oleh tenaga yang berkualitas. Permohonan uji materi ini dimohonkan oleh sejumlah tenaga kesehatan yang sudah menjalankan profesi sejak puluhan tahun, namun hanya memegang ijazah setingkat sekolah menengah. MK masih akan menggelar sidang lanjutan pada hari Rabu 25 Maret 2015 pukul 11 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR serta dua ahli dan empat saksi dari pemohon. Hanan Juliet, Aku Smarna, MKTV News, Melaporkan.